Ya sebetulnya sejarahnya panjang dimulai dengan bagaimana saya terlibat di dalam Biro Oktero Rosenoe itu karena tahun 66 bayangkan itu kan sudah 62 tahun yang lalu ya. But what am I doing as a psychologist dan lagi pula saya akhirnya mengambil filsafat dan sebagai sarjana atau dosen filosofi atau juga sebagai penulis dan penyair. Jadi saya bisa menganggap diri saria totally out of place disitu. Tapi yang saya pentingkan adalah segi kreativitas ini dan kreativitas dalam bidang intellectual property rights itu ialah kreativitas di bidang ilmiah dan oleh karena itu saya pikir lebih baik saya terjun disitu maka kantor kita itu membantu dalam proyek-proyek penelitian. Nah dan tepat sekali jadi kita mengadakan semacam sayembara penelitian dan sayembara penelitian di semua bidang dengan harapan penelitian itu bisa menghasilkan penemuan atau hal-hal lain yang bisa didaftarkan haknya di kantor kita. Jadi secara tidak langsung toh ada kaitan dengan mengembangkan bisnisnya kantor sambil memberi suatu karakter yang lebih ilmiah. Lalu yang saya lakukan adalah memberi beberapa bea studi untuk beberapa orang yang saya sendiri tidak begitu ingat ada yang ke Perancis dan sesudah itu lalu baru saya mengadakan tiga proyek penelitian berturut-turut ya. Dua yang pertama saya kerjakan kerjasama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan yuri itu saya ambil dari anggota-anggota akademi. Jadi kita lalu mengadakan dua kali proyek penelitian yang pertama itu di bidang ilmu teknologi pokoknya dengan melibatkan banyak universitas di Indonesia. Proyek penelitian yang kedua itu di bidang humanitas hak asa jadi ya Nah itu juga ada hasilnya yang proyek penelitian pertama menghasilkan suatu patent yang patent kalau proyek penelitian kedua menghasilkan suatu hak cipta yaitu tentang perumahan tradisional Wai Rebu di Flores. Penelitian ketiga itu dengan Dewan Rempah Indonesia. Tapi setelah tiga penelitian saya paham bahwa proyek-proyek itu banyak menyita banyak memerlukan dana dan saya pikir saya tidak tega untuk begitu banyak menyita dana kantor untuk proyek penelitian ini. Lalu saya banting setir ya sudah kita kasih Roseno Award sekarang bukan untuk proyek penelitian tapi untuk perorangan tapi orang-orang yang unggul yang telah menunjukkan prestasi dalam masyarakat ya dimulailah di bidang ilmu dan teknologi yaitu pada Habib Pak Habibi. Lalu kedua pada bidang penghak azasi dan humaniora itu Romo Mahnis Suseno. Ketiga itu adalah untuk Pak Wiratman dan Pak Wiratman itu adalah teknik konstruksi dan dia yang mendesain jembatan Selat Sunda tapi yang tidak tidak jadi dibangun. Keempat adalah Ibu Saparinah Sadli untuk gender equality. Nah sekarang kelima ini adalah untuk Prof. Samsu Hidayat di bidang kedokteran khususnya ilmu bedah digestif tapi juga pakar di bidang dan studi kedokteran. Kalau saya dengar perilakunya sebagai dokter begitu itu saya tidak heran ya saya mengenalnya sebagai teman mahasiswa tapi sebagai dokter tentu saya tidak tahu dan kalau saya mendengar ini ini benar-benar mendukung apa yang saya pikir tentang dia ialah orangnya yang sosial terbuka dan ini sangat human dan sangat apa namanya wawasannya luas dan terbuka maka itu dia akan selalu ada di garis depan dimana diperlukan kepemimpinan ya itu saya sangat yakin memang demikian ya jadi waktu tadi bicara tentang apa ya momen-momen yang mengesankan saya pun mencerita momen yang mengesankan ialah waktu-waktu saya mengalami pengukuhan guru besar ayah saya masih ada masih menyaksikan dan itu menebus dosa karena saya pindah-pindah studi dan ayah saya kebingungan ini anak mau apa tapi rupa-rupanya dia tetap yakin pada kemampuan dan dan bahwa saya betul-betul tahu apa yang saya lakukan itu. jadi dapat saya katakan bahwa Roseno Award dalam prosesnya ini memberi kepuasan batin yang sangat besar pada saya dan juga tidak lain dan tidak bukan untuk image ya dari perusahaan yang bernama Biro Okture Roseno dan dan juga saya melakukan ini sebagai suatu bakti kepada ayah saya ya itulah selamat menikmati